67.000 jemaah Indonesia adalah lansia. Hal ini menjadikan pelayanan haji tahun ini bertekline Haji Ramah Lansia. Namun misi ini dibarengi dengan penghapusan pendamping bagi jemaah usia lanjut. Bagaimana petugas haji Indonesia di Arab Saudi dapat memberi pelayanan khusus jemaah haji lansia dengan segala tantangannya? Kita sudah bergabung bersama Kabit Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi M. Imran. Selamat siang Pak Imran. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imran, dari sejumlah jemaah haji yang tiba di Tanah Suci, Madinah, ada berapa jumlah jemaah yang mengalami permasalahan kesehatan yang harus dirawat di klinik haji maupun di rumah sakit di Arab Saudi Pak Imran? Baik, sampai saat ini jumlah jemaah yang tiba di Arab Saudi dan memiliki faktor resiko kesehatan, itu kurang lebih 65 persen. Jadi, nah, jemaah yang memiliki resiko kesehatan ini biasanya mereka disertai dengan penyakit komorbid yang dibawah dari tanah air. Nah, ada beberapa yang jemaah sampai saat ini yang dirawat di rumah sakit ada 10 jemaah. Kita yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi di daerah Badina dan juga di klinik kesehatan kita ada 11 jemaah kita yang sedang mengalami perawatan. Baik, permasalahan kesehatannya apa saja Pak dari para jemaah yang dirawat di rumah sakit? Nah, yang di rumah sakit ini memang memiliki penyakit bawaan dan yang terbanyak adalah jumlah yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Nah, ini tentu saja memang berkorelasi dengan suhu panas yang dapat mengakibatkan dehidrasi sehingga komorbid tertentu seperti itu hipotensi, diabetes, dan yang lainnya itu mudah sekali atau rentan mengalami gangguan kesehatan ketika mereka beraktifitas di sini. Baik, apakah ada jemaah lain yang mengalami penyakit lain begitu Pak selain jantung dan paru? Mungkin demensia begitu Pak Imran. Apakah kasus ini ditemukan di sana Pak? Iya. Untuk jemaah yang dirawat di klinik kita di Madinah yang sebagian besar penyebabnya adalah demensia. Jemaah-jemaah yang memang rata-rata lansia jadi hampir semua jemaah yang kita rawat di baik di rumah sakit bengkun di klinik kita itu sudah berusia di atas 60 tahun. Dan untuk di KKIMA sendiri yang menonjol ada kasus demensia. Nah, mereka ini biasanya bisa dipicu, demensia ini bisa dipicu di perlahan mungkin karena isi rahsia seramah haji di jalanan kemudian ketika di Madinah melakukan sholat di masjid Dabawitnya paling 300 meter. Nah, ini bisa saja menyebabkan, memicu, perburukan pada jemaah haji lansia sehingga mereka bisa mengalami kasus-kasus terkait. dan dehidrasi juga dapat memicu seorang jemaah haji-jadi atau mengalami disorientasi. Dan ini biasanya kita tertemui pada jemaah. Disorientasi ini biasanya jemaah tidak mengenal tempat, kemudian tidak mengenal waktu. Seperti orang linglung, seperti itu ya. Dan ini bisa dipicu oleh tadi, kelelahan dan kepercairan. Lalu penanganannya seperti apa Pak untuk jemaah yang mengalami demensia ini? Untuk jemaah yang mengalami demensia, terutama yang sudah terdeteksi dari tanah air, Nah, petugas kita sejak dari Embarkasi, kemudian di Arab Saudi juga ada petugas khusus pendamping jemaah lansia. Nah, mereka bertugas untuk mendampingi jemaah lansia. Dan kami juga harapkan sesama jemaah lainnya di Kloter, ini dapat mendampingi jemaah ketika beraktifitas. Nah, terapinya yang paling penting adalah menemani jemaah lansia, terutama yang mengalami demensia, ini untuk menjadi teman cerita, jadi menjadi sahabat, menjadi keluarga mereka ketika mereka berada di Arab Saudi. Apalagi jemaah-jemaah lansia yang datang tanpa pendamping, terapi untuk penjagaan supaya demensia ini tidak memburuk, mereka bisa kita menemani mereka untuk sebagai teman cerita, sebagai keluarga mereka ketika berada di Arab Saudi. Dari sisi aspek psikologis mereka, sehingga tidak terjadi gangguan memori ketika mereka berada di tempat yang asli. Dan ini juga bisa mencintai perburukan penyakit dengan relatif lainnya. kemudian pencairan yang cukup. Jadi untuk minum air 200 ml, jadi satu gelas air mineral setiap satu jam. Nah, cukup diminum dua, tidak usah dibiskan sekali minum, cukup dua sampai tiga cukup segedar untuk menjaga agar supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kemudian ketika Jemaah Haji Lansia akan beraktifitas terutama di luar gedung, itu agar senantiasa didampingi oleh Jemaah lainnya yang lebih sehat tentunya. Baik. Pak Imran, terakhir mungkin ada himbauan secara khusus untuk para Jemaah Lansia. Karena kan saat ini ada 67 ribu Jemaah Lansia dan kini pendamping juga dihapuskan. Bagaimana petugas memperhatikan kesehatan para Lansia ini? Ya. Ya, jadi kepada para Jemaah terutama Jemaah yang sudah berada di Tara Saudi dan juga yang akan berada di Katara Suci yang masih berada di Tanah Air kami himbau agar pertama memperhatikan arahan petugas. Kemudian yang kedua istirahat yang cukup kemudian jaga asupan cairan asupan cairan dengan tadi minum setiap jam 200 ml air 2-3 teguh sekali minum kemudian ketika keluar beraktifitas di luar gedung nah Jemaah kami harapkan menggunakan alat untuk melindungi diri dari sengatan hawa panas di Tara Suci seperti payung yang memakai payung kemudian memakai masker kemudian alas kaki itu juga digunakan terutama ketika mereka memasuki masjid alas kakinya jangan ditinggal di pelataran masjid sebenarnya bisa dibawa masuk karena di dalam masjid sudah tersedia sehingga Jemaah ketika keluar ini dapat menggunakannya kembali kemudian yang berikutnya adalah ketika beraktifitas terutama Jemaah Lansia yang dengan gangguan demensia atau dan tanpa pendamping ini kami harapkan ketika beraktifitas di luar gedung selat pendamping kakinya dari Jemaah atau dari Jemaah baik terima kasih Kabit Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi M. Imran sudah bergabung bersama kami di Metro Siang